Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, suci akan menyapa kalian pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang tercinta Selamat bertemu kembali Tau-tau kita sudah ketemu lagi di hari Senin ya Padahal baru kemarin kayaknya hari Senin Hari cepat sekali rasanya terpukar ya Jadi kalian buci dan semuanya ini Harus selalu standby untuk selalu siap Untuk selalu mempersiapkan diri apapun itu ya Anak-anak memang untuk pembelajaran sampai hari ini Masih tetap harus daring karena memang situasinya Belum meredah jadi kita harus tetap daring Dalam hal ini nanti berencana akan ada Ibu guru olahraga yang masuk Yang nanti akan memberikan materinya Materi PJOK ya kak ya Nah nanti biar beliaunya masuk ke kelas kita Nanti setelah buci memberikan penjelasan tentang Tematik kalau nanti semisal kok kurang nanti bisa ikut di sesi kedua Bisa ikut di sesi kedua gabung dengan kelasnya Bu Sarni di kelas 1B Nanti bisa insya Allah ya Nggak apa-apa Jadi kita tetap belajar dulu di sesi 1 Sesi 1 ini adalah kelas 1A dulu Nanti jam 9 disambung dengan kelas 1B Nanti Bu Sarni akan masuk di dalamnya untuk memberikan materi PJOK Di dalam materi PJOK nanti ada Bu Guru Bu Guru olahraga Jadi nanti kita siap Oke anak-anak kita akan memulai pembelajaran pagi ini Mari kita berdoa dulu ya Kita mulai segalanya dengan berdoa Yuk persiapan untuk berdoa Berdoa Mulai Selesai Selamat pagi anak-anakku yang tercinta Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini Tetap pada tema 4 Tema 4 tentang keluarga ku Sub tema 3 Oke ya pada sub tema 3 ini Pada sub tema 3 ini nanti kita akan mempelajari tentang keluarga besarku Nah keluarga besarku Jadi ada Ya Nah dibuka buci dulu ya Jadi disini nanti akan ada Keluarga besarku pada sub tema 3 ini kita akan bahas Kalau kemarin sudah tahu ya keluarga inti ya Apa saja keluarga inti Ada Ada Ayah Ibu Dan Anak 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 ini Bisa ada kakak Sudah ada aku Dan ada adikku Jadi Anak itu bisa ada kakak Ada aku Dan ada adikku Nah kemarin kalian sudah membuat Membuat tugas tentang keluarga inti Sudah semuanya juga sudah bagus Ada beberapa ya mungkin belum mengumpulkan tugas untuk buku merah dan buku hijau ya Yang keluarga inti ini ada beberapa ini kemarin kayaknya nih Ya Oke Nah yuk kita perhatikan Siapa saja yang termasuk dalam keluarga besar kita Nah ini Pada muatan pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.9 ini Kita akan membahas Keluarga besar kita Di sini ada yang keluarga besar selain ibu dan ayah kita Ada juga paman dan bibi Ada juga kakak dan nenek Jadi kalau tidak salah Paman itu siapa sih Iya Kakak dan nenek itu siapa Kemarin kita sudah bahas itu Oke sudah bahas itu Nah sekarang kita akan melanjutkan ke keluarga besar kita Nah Ini tugasnya nanti apa buci Wah ini tugasnya nanti Menunjukkan foto keluarga besar Kemudian kalian tunjukkan Ini kakekku Namanya kakek Juno Ini nenekku Namanya nenek Ati Misalnya begitu Jadi nanti itu Kalian persiapkan saja Satu gambar Bisa di print ya Bisa di print Atau di Kalau sudah punya ya Nanti ditunjukkan saja Ini Yang utiku Mamahnya Mamahku Misalnya ya Mamahnya mamahku Ibunya ibuku Jadi Namanya siapa Kalian harus kenal keluarga besar itu Ini disini adalah keluarga Udin Keluarga Udin Yang ditunjukkan buci Tolong sebutkan ya Yang ditunjukkan buci ya Yuk tolong Ini siapa Ini siapa Halo Renata Assalamualaikum buci Waalaikumsalam Buci suaranya udah denger gak Udah 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 Sekarang yang ditunjuk Yang ditunjuk sama krusornya buci ini Ya ini siapa ini Yang ditunjuk krusornya buci ini Siapa ini Udin 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 Ibu nya Udin 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 Ya Yang gendong anak kecil siapa Yang gendong anak kecil Yang gendong anak kecil siapa Ayah Ya Pintar Ayahnya siapa Udin Ayahnya Udin Ayahnya Udin Ya Ayahnya Udin Yang digendong ayah siapa kak Adiknya Adiknya siapa Adiknya siapa Udin Betul Yang disampingnya mamanya Udin siapa Yang disampingnya ibunya Udin Paman dan bibi Ini bibi itu perempuan Paman itu yang laki-laki Yang sebelahnya ayahnya Udin siapa ini Nenek 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 Oke lanjut ya Kakek dan nenek Baca yuk Kakek dan nenek Ayo Baca semuanya membaca Oke Kakek dan nenek Kakek dan nenek Adalah Rantunya Dari Ayah Ayo Ibu Gita Baca semuanya Baca semuanya Baca semuanya Jadi Baca semuanya Baca semuanya Baca semuanya Baca semuanya Baca semuanya Baca semuanya Atau ini siapa Oh ini Tante Saudaranya Mama Misalnya Ya itu Nanti saudaranya Siapa Oke Ini namanya Silsilah Keluarga Yang merah Yang merah ini Adalah keluarga Inti Seperti yang kemarin Sudah kalian kerjakan Adalah Silsilah Keluarga Inti Keluarga Ini Inti Bukan ini ya Ayo Inti Inti Sedangkan Kakek dan nenek Kaman dan bibi Adalah Keluarga besar kita Kakek dan nenek Kaman dan bibi Jadi disini Betul-betul Kalian Lai semalam Mana keluarga Inti Mana keluarga Besar Oke ya Oke Nabila ini Mengerjakan Apa Sayang Di atas Kutu Nabila lagi Nabila lagi Apa Itu ya Meng Gambar 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 Dua dimensi Menggambar 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 Setu Dimensi Dan Dimensi Itu Gambaran Cantu Anging Aging 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 Dua dimensi Aging 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 Ters Satu Aging 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 Gambar Kespu خ Dua dimensi Aging Kenda Aging Dua dimensi Aging Aging Ging Dari depan Adalah gambar Anggota Anggota Keluarga Jadi Buci ingin menjelaskan Bagaimana Karya dua dimensi Dua dimensi itu hanya Satu lembar atau yang hanya Bisa dilihat dari depan saja Dia punya panjang dan lebar Tapi hanya Bisa dilihat dari Depan Itu dua dimensi Tapi kalau tiga dimensi Itu bisa dilihat dari mana-mana Dari depan bisa Dari samping bisa, belakang bisa Itu bisa Dari segala Sisi, dari segala arah Jadi dua dimensi itu hanya bisa Dilihat dari depan Belakangnya sudah Belakangnya nempel tembok Biasanya ya Itu yayasan dinding Foto keluarga Figura dan lain-lainnya Oke Kemudian Saat hari lebaran Keluarga besar biasanya berkumpul ya Berkumpul Saat hari lebaran Ada nenek Ada kakek Paman, bibi Sepupu-sepupu Semuanya ngumpul Pada hari lebaran Hari lebaran Keluarga bersa Saat hari lebaran Jadi ngumpulnya kapan Mereka itu Pada saat hari lebaran Ada alisan keluarga Atau keluarga lagi punya Hajatan Misalnya ya Biasanya keluarga besar Ngumpul Datang semua Keluarga Keluarga Berkumpul Bercerita kegiatan Bersama keluarga besar Sekarang ceritakan Kegiatan keluarga Dalam bentuk tulisan Kamu juga dapat Menceritakannya Ke teman sebelahmu Nah karena Ini tidak di dalam kelas Maka kalian nanti Tulis saja Ya nanti tulis Bentuk tulis Tertulis misalnya Kegiatan Lebaran Atau Berkunjung ke rumah Nenek Misalnya disana Ada paman Ada pipi Ngumpul semua Pada saat lebaran Di rumah Nenek Misalnya Oke ya Jadi nanti Ada beberapa tugas Untuk membuat Satu Tulisan Wah ini kelas satu Kalau dibilang karangan Terlalu Mewah ya Terlalu berlagi ya Misalnya ya Jadi Dikatakan Pagi Nanti ada tugas ini Pagi Ya Oke Nah Nah Ini kita akan Mengukur panjang Benda Tapi dengan Menggunakan Satuan Tidak Baku Tidak Baku Artinya Tidak Pakai Sentimeter Dua Sentimeter Tiga Sentimeter Tapi tidak Baku Diukur dengan Menggunakan Depa Ini lihat Gambar Depa Kamu bisa Perhatikan Depa 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 Aduh Cantiknya Dikuncir Dikuncir Nah Itu Depa Betul Jengkal 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 itu Ini Dari ujung Sini Dari ujung Kelingking Sampai Ini Jempol Atau ibu jari Ini depa Jengkal Dari Kelingking Sampai Jempol Itu Namanya Itu Namanya Jengkal 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 Nanti Kalian Bisa Coba Meja Di depan Diukur Pakai Jengkal Ada Berapa Jengkal Itu Ayo Meja Meja Depan Diukur Coba Jengkal Satu Dua Jengkal Lurus 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 Meja Di depan Kalian Coba Dihitung Ada Berapa Jengkal Ada Berapa Jengkal Jadi Satu Dua Ada Berapa Jengkal Jengkal Ada Berapa Jengkal 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 Betul Jadi Meja Rata-rata Sekitar Enam Sampai Tujuh Jengkal Kalau Buki Lima Jengkal Oke Nanti Kalian Bisa Praktikan Menghitung Panjangnya Guling Kalian Pakai Jengkal Misalnya Pakai Itu Bisa Kenapa 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 Terus Ini Hesta Yang satu Hesta Itu hanya sampai Di sikut 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 Namanya Hesta Jadi Seperti Ini Menghitung Berapa Hesta Ya Pakai Hitungan Hesta Itu Dari Ujung Jari Sampai Siku Hesta Siap Ya Nak Mengukur Panjang Dengan Satuan Tidak Baku Ukuran Dari Kedua Ujung Tangan Itu Disebut Depah Ukuran Dari Jari Kelingking Ke Ibu Jari Namanya Jengkal Ukuran Dari Siku Sampai Ujung Jari Tengah Ini Jari Tengah Yang Paling Tinggi Namanya Hesta Hesta Nah Oke Nah Ini Melakukan Tanya Jawab Dengan Anggota Keluargamu Di Rumah Di rumah Ada Anggota Keluarga Kita Ada Papa Ada Mama Ada Kakak Ada Adek Misalnya Nah Itu Kita Bisa Tanya Jawab Nah Tanyakan Kepada Orang Tuamu Untuk Tahu Misalnya Mama Kakak Waktu Kecilnya Gimana Nah Misalnya Itu Bertanya Jawab Tentang Kakak Kalian Dengan Mama Dengan Papa Atau Kadang Kakek Dan Nenek Pun Bisa Bercerita Kamu Waktu Kecil Suka Nangis Kalau Ditinggalin Mama Ya Misalnya Mama Pasti Akan Bercerita Iya Kalau Belum Dikasih Mimik Dok Nggak Mau Diem Nah Misalnya Itu Kalian Bisa Bertanya Jawab Dengan Orang Tua Misalnya Tentang Masa Kecil Kalian Tentang Bagaimana Kalian Dulu Sekolah Pertama Ya Mama Pasti Akan Mengingat Itu Bahkan Mama Dan Papa Mungkin Mengabadikan Masa Kecil Kalian Itu Dalam Sebuah Foto Foto Dari Foto Foto Itu Kalian Akan Mengetahui Masa Kecil Melalui Dokumen Dokumen Yang Ada Di Rumah Oke Bahkan Yang Muti Sama Yang Kung Pun Bisa Bercerita Tentang Masa Kecil Kalian Selamat Pagi Genes Selamat Sekarang Menggunakan Kosa kata Perkenalan Dan Ungkapan Dalam Kalimat Nah Menggunakan Kosa kata Perkenalan Dan Ungkapan Dalam Kalimat Sebutan Paman Dan Bibi Ada Berbagai Macam Misalnya Coba kita Lihat Komang Sedang Memperkenalkan Paman Dan Bibinya Dari Suku Bali Halo Teman Teman Ini Maman Dan Ua Aku Dari Bali Sebutan Paman Itu Adalah Maman Dan Bibi Adalah Ua Misalnya Begitu Halo Teman Teman Ini Buleku Kalau Kalian Sebut Orang Jawa Pati Terutama Mungkin Buleku Bule itu Adeknya Maman Kalau Di tempat Lain Mungkin Ini Bibiku Ini Tanteku Ini Uakku Ini Pamanku Jadi Ada Sebutan Khusus Di Daerah Daerah Tertentu Yang Tentu Saja Di Setiap Tempat Itu Tidak Sama Makanya Ketika Kalian Berkunjung Keluar Jawa Misalnya Kalimantan Di Sumatera Mendengar Mendengar Bahasa Mereka Yang Aneh Di Telingamu Kamu Tidak Usah Heran Karena Negara Kita Ini Memang Bermacam Suku Bangsa Dengan Bermacam Bahasa Setelah Dengan Bermacam Suku Bangsa Dan Bahasanya Oke ya Nah Anak Yuk Kita Lanjut Kalian Pasti Punya Paman Dan Bibi Yang Ingin Kalian Perkenalkan Kepada Bu Guru Nah Besok Coba Besok Kita Hari Jumat Sudah Punya Janjian Kita Punya Anu ya Punya Janjian Tentang Pesat Jawa Nah Ini Kita Mulai Kapan Nanti Nah Ini Kita Mulai Kapan Nanti Kalau Kalian Sudah Siap Besok Pun Bisa Kita Mulai Untuk Menunjukkan Keluarga Besar Kalian Yuk Sebutan Paman Dan Bibi Di Daerah Batak Kalau Tadi Di Daerah Bali Paman Dan Sekarang Ini Suku Amang Tua Amang Tua Amang Tua Itu Bibi Dan Inang Tua Amang Tua Itu Paman Ya Dan Inang Tua Itu Bibi Nah Si Togar Ini Memperkenalkan Paman Dan Bibinya Ya Amang Tua Dan Inang Tua Itu Sebutan Paman Dan Bibi Di Daerah Suku Bata Jadi Bermacam-macam Sebutan Tentang Paman Dan Bibi Oke Nah 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 Sekarang Ini loh Kita akan Membuat Gambar Ekspresi Gambar Ekspresi Itu Gambar Yang Kalian Inginkan Sesuai Dengan Keinginanmu Ya Apa Saja Alat Yang Perlu Disiapkan Ada Buku Gambar Ada Krayon Dan Pensil Punya Di rumah Punya Ada Di rumah Krayon Dan Pensil Ada Oke Siap Nanti Kita membuat Ya Waduh Banyak Sekali Loh Minggu Ini Karena Ini Sudah Minggu Minggu Tinggal Dua Kali Pertemuan Minggu Minggu Terakhir Nanti Kita Latihan Latihan Kemudian Untuk Menghadapi P A S Ya Untuk Menghadapi P A S Penilaian Akhir Semester Akhir Semester Jadi Jadi Ini Perhatikan Gambarnya Apa Alat Dan Bahan Untuk Menggambar Ekspresi Ada Buku Gambar Ada Rayon Pensil Warna Juga Boleh Cat Air Juga Boleh Jadi Ada Pewarnanya Kemudian Ada Pensil Untuk Menggambar Biasanya Disini Menggunakan Pensil Gambar 2B Itu Yang Bagus Oke Kosa Kata Dan Ungkapan Perkenalan Keluarga Besar Nah Itu Bisa Dilihat Dilihat Keluarga Deni Ini Ada Ayah Ada Ibu Ada Paman Ada Bibi Kemudian Ayah Ibu Punya Anak Jayu Paman Dan Bibi Punya Anak Deni Nah Buku Adalah Anak Paman Dan Bibi Disebut B B B Nah Dicebut Sepupu 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 Biasanya Seumuran Dengan Kalian Ada Yang Lebih Tua Atau Lebih Mujur Jadi Sepupu Semuanya Seumuran Tapi Tidak Semuanya Seumuran Ada Yang Lebih Tua Dari Kalian Ada Yang Lebih Mujur Dari Kalian Punya Sudara Sepupu Punya Sudara Sepupu Punya Punya Alhamdulillah Berarti Kalian Sudah Paham Nih Bilang Punya Berarti Tau Anaknya Paman Dan Bibi Dengan Kalian Adalah Sepupu Ya Ya Ngukor Berat Benda Dengan Satuan Tidak Baku Lebih Berat Atau Lebih Ringan Semangka Dengan Pisang Semangka Lebih Apa Dari Kalian Lisan Lebih Besar Oh Lebih Besar Lebih Besar Lebih Berat Atau Lebih Ringan Bukan Lebih Besar Ya Sasa Semangka Lebih Berat Daripada Pisang Kemudian Pisang Lebih Berat Daripada Stroberi Stroberi Oke Ya Anak-anak Ini Mengukur Berat Dengan Menggunakan Ukuran Tidak Tidak Bagu Perhatikan Yuk Ditimbang Coba Yuk Ini Satu Tas Berat Sama Dengan Berapa Buku Bukunya Coba Dietong Berat 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 Danis Tasnya Ini Beratnya Sama Dengan Berapa Buku Kak Danis Satu Papaya Satu Papaya Beratnya Sama Dengan Berapa Mangga Berapa Mangga Berapa Enggak Empat Mangga Betul Beratnya Sama Dengan Empat Mangga Jadi Nanti Kalian Bisa Bermain Timbangan Seperti Ini Aku Mau Ngukur Piring Piring Sama Apa Sama Sendok Oh Berat Satu Piring Ada Berapa Sendok Piringnya Ditimbang Dengan Menggunakan Sendok Atau Bisa Juga Ketika Mama Habis Beli Mangga Misalnya Aku Pinjam Satu Mangganya Untuk Apa Mangganya Mau Tak Timbang Pakai Apa Mau Timbang Pakai Ini Mama Kan Salah Ini Mau Tak Timbang Pakai Salah Jadi Satu Mangga Itu Sebetulnya Sama Berapa Salah Bisa Ya Tidak Punya Timbangan Bu Cik Kalian Bisa Mempergunakan Dua Buah Plastik Dan Satu Satu Gantungan Gantungan Gajun Gunakan Itu Jadi Gantungan Gajun Dibetakkan Di Paku Atau Jari Kalian Jangan Dipegang Begini Tapi Lihat Seimbang 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 Berarti Kalian Bisa Memberi Kesimpulan Bahwa Satu Mangga Itu Sama Oke Ya Jadi Coba Nantilah Bermain Coba Kalau Kita Bermain Seperti Ini Nyaman Ya Enak Sekalinya Tapi Karena Tidak Bisa Di Dalam Kelas Dan Kalian Hanya Bisa Di Dalam Zoom Seperti Ini Maka Anak Nanti Bisa Mempraktek Bisa Mempraktek Bisa Mempraktek Di Rumah Dengan Menggunakan Gantungan Baju Pinjam Mama Nah Harus Bilang Yang Bagus Bolehkah Saya Pinjam Satu Gantungan Baju Untuk Menimbang Benda Harus Bilang Yang Bagus Dengan Kalimat Yang Sopar Oke Dan Setelah Dipinjami Bilang Apa Terima Terima Kasih Betul Terima Kasih Mama Jangan Lupa Terima Kasih Ya Kak Oke Yuk Nah Saat Keluargamu Bercerita Dengarkan Dengan Baik Ini Pesan Puji Jangan Menyela Pembicaraan Orang Tua Kecuali Kalau Kalian Menyela Pembicaraan Orang Tua Harus Menguncapkan Kata Maaf Menyela Maaf Ma Menyela Menyela Pembicaraan Orang Tua Ada Apa Maaf Mau Tanya Sebentar Misalnya Harus Mada Kata Maaf Ketika Ketika Orang Tua Sedang Berbicara Maka Kalian Harus Mendengarkan Dulu Kakek Dan Nenek Sedang Bercerita Kalian Dengarkan Dulu Ceritanya Setelah Itu Baru Bertanya Mas Ibu Uti Uti Maaf Uti Mau Tanya Dulu Pakai Kata Maaf Maaf Kenapa Medot Atau Memutus Pembicaraan Orang Itu Tidak Sopan Jadi Kalian Harus Mengucapkan Kata Maaf Sekalipun Kepada Orang Tuamu Sendiri Kepada Kakak Dan Nenek Sendiri Apalagi Kepada Orang Lain Tetap Harus Ada Kata Maaf 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 Jadi Seperti Itu Berbicara Setelah Orang Lain Selesai Bicara Itu Adab Sopan Santem Dalam Berbicara Jangan Orang Lain Ketika Bicara Kamu Bicara Dengan Kerasnya Apalagi Nyeloh Nyeloh Sambil Membentak Tolong Jangan Dilakukan Mulai Sekarang Mumpung Kalian Masih Kecil Mumpung Kalian Masih Umur Kedek Kelas Satu Kalau Mau Bicara Dengan Orang Ketua Yang Sedang Berbicara Kalian Minta Maaf Mohon Maaf Minta Maaf Dulu Jangan Terus Bungok Bungok Itu Tidak So Jaga Kesepanannya Sekarang Kalau tadi Lebih berat Dan Lebih ringan Sekarang Membandingkan Tinggi Atau Panjangnya Benda Disini Ada Paku Ada Krayon Ada Pensi Ada Kuas Yang paling panjang Yang paling panjang Apa Yang paling panjang Apa Paku 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 Lebih panjang Atau Lebih pendek Dari Krayon Lebih Pendek Krayon Lebih apa Dari Paku Lebih pendek Lebih pendek Lebih pendek Ya Betul Jadi Kuas Lebih panjang Dari apa Kuas Lebih panjang Dari apa Kuas Lebih panjang Lebih panjang Dari paku Lebih panjang Dari pensi Lebih panjang Dari Krayon Oke ya Jadi nanti Bisa Di Krayon Krayon Siap Ini adalah pengalaman Beribadah kalian Kalau kalian beragama Islam Maka Ibadahnya adalah sholat Sholat Buci tugasnya Pak Nah ini Buci belum selesai Bicara sudah tanya tugas Ayo baru saja Buci diam Nanti akan diberitahu tugasnya Oke Siapa tadi itu Fiona Aduh Aduh Hilang Kurang lima menit Jadi untuk Pelajaran kali ini Ada beberapa Ketika beribadah Ya Ketika beribadah Nah ini ketika beribadah Kita bisa beribadah bersama-sama Bersama-sama Dengan orang tua kita Dengan saudara kita Kakak kita ya Jadi Bisa beribadah bareng-bareng Bareng-bareng Atau berjamaah Ini untuk yang beragama Kristen Katolik Ibadahnya ada di gereja Nah ini ada juga teman kita Yang beribadahnya di gereja Kita harus tetap saling menghormati ya Harus tetap saling menghormati Harus tetap saling menghargai Jangan sampai Kita Terpecah Atau saling mengheja Tidak boleh Kita tetap harus saling menghormati Dan saling menghargai Antar teman Semuanya Tanpa terkecuali Ya Oke Nah anak Untuk pembelajaran kali ini Sampai pada Pembelajaran ini Sampai kepada tempat ibadah Nah ini nanti Kita akan perdalam lagi Di materi berikutnya Nah Tempat ibadah Kalau orang Islam Ibadahnya di mana Kak? Masjid Kalau orang Kristen dan Katolik Di mana? Di gereja Di gereja Kalau orang Hindu Di mana? Wah Belum buci Nanti akan kita perdalam ya Di pura Betul di pura Kalau orang Buddha Ada di wihara Sekarang ada satu lagi Orang Cina Orang Cina Itu juga punya Tempat ibadah sendiri Namanya di mana? Di mana? Di mana? Di? Di kelengkang Iya betul Jadi mereka Meskipun berbeda-beda agama Tetap harus saling menghormati Kadang satu keluarga Juga ada Bermacam-macam Kepercayaan Atau bermacam-macam Keyakinan Itu tetap harus Menghormati Salah satu Teman-teman kita Oke Anak-anak Karena memang Pada saat ini adalah Banyak sekali Permasalahan yang dihadapi Tapi kalian tidak usah Mengikuti yang tidak baik Tetap harus kalian ikuti Yang benar dan baik Buci dan orang tua Tidak bisa membatasi Kalian nonton Apa di televisi Tapi Kalian tetap Harus bisa menyaring Mana yang baik Dan yang tidak baik Mohon kepada Selalu mendampingi Ketika anak-anak Sedang nonton televisi Atau membatasi Karena apa yang dia lihat Harus kita arahkan Ngerti ya Bapak dan Ibu Terima kasih atas segala Perhatiannya Kita tutup ya Pembelajaran pada pagi hari ini Yuk kita berdoa dulu Tugasnya apa Nanti akan disarbiti Di grup WA Karena waktunya cukup Nanti tiba-tiba akan nutup Terima kasih atas perhatiannya Buci tugasnya apa Nanti tugasnya disar buci ya Nanti Disar buci Iya iya Jadi yang tidak Nonton ini nanti Ya tidak bisa tahu Kalau Nanti ser Tugasnya disar Nanti Oke ya nak ya Karena banyak tugasnya ini Terima kasih atas perhatiannya Dan kehadirannya Terima kasih Iya iya Sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan kemudian ketemu lagi Sama hari aku Iya betul Ketemu lagi Sama hari aku Airi Lin Ini pasti Ganes Terima kasih ya Salamualaikum Ganes R-A-I-S-S-A Oke Pas Walaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton!